Ya baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikatikan gerbang 7 tangsel di mana saja Anda terhadap Ya untuk video kali ini saya akan coba Reaksen satu buah video dari Atanua Media Yang masih membahas mengenai tentang Bahasa Indonesia yang kemudian dijadikan Bahasa pengantar di UNESCO Ya tentunya pengantar bahasa yang ke-10 di dunia Nah dari beberapa video-video yang pernah tayang di Youtube Mengenai bahasa Indonesia dijadikan sebagai Bahasa pengantar nomor 10 di UNESCO Banyak para netizen-netizen termasuk juga netizen Nekor Indonesia yang menyatakan bahwa Inilah saatnya bahasa Indonesia terkenal di mancanegara Artinya di seluruh dunia Karena dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar nomor 10 di UNESCO Sudah barang tentu Indonesia ke depannya pun akan mengajukan kembali Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pengantar di sidang umum PBB Ini merupakan suatu peluang yang bagus untuk bahasa Indonesia ke depannya Asal saja memang pemerintah Indonesia tetap konsisten memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akan dijadikan sebagai bahasa dunia nantinya Nah tetapi dari beberapa video-video yang telah tayang Kita melihat seperti para tiktoker Malaysia Kemudian para masyarakat-masyarakat Malaysia yang merasa ini Ini mereka merasa ketinggalan terhadap bahasa Indonesia Dan padahal mereka sendiri menganggap bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Ya memang bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu Tetapi dalam konteks ini tentunya bahasa Indonesia sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu Dan tentunya tidak sama lagi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Pertama bahasa Melayu sudah dirombak sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia ini merupakan satu bahasa yang banyak penuturnya Terutama di kawasan Asia Tenggara Yang tentunya tuan rumahnya dari Indonesia hampir 280 atau 300 juta jiwa menutur dalam bahasa Indonesia Nah tentunya ini membuat UNESCO merasa juga berkepentingan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia Oleh sebab itu kenapa bahasa Indonesia kemudian diterima menjadi bahasa ke-10 Untuk sidang-sidang yang nanti diadakan di UNESCO Karena melihat penyebaran dari bahasa ini begitu luas Kemudian kepentingan-kepentingan negara-negara yang tergabung dalam UNESCO Terutama Indonesia pun cukup besar Oleh sebab itu maka Alhamdulillah bahasa Indonesia kemudian dijadikan bahasa nomor 10 di UNESCO Dan kemudian mungkin untuk kedepannya bahasa Indonesia akan dijadikan juga sebagai bahasa resmi Di Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa Nah tentunya ini membuat orang-orang Melayu Malaysia ini merasa tertinggal Dengan begitu pesatnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nomor 10 di UNESCO Dan ini juga menutup bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar Terutama di PBB ataupun juga di Asia Tenggara Karena memang sudah tergerus oleh bahasa Indonesia Nah ini ada salah satu tiktoker Malaysia Saker ya yang pada awalnya mereka ini memberi selamat kepada bahasa Indonesia Yang kemudian dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 10 di UNESCO Dengan mengatakan bahwa bahasa Melayu ini harus di Malaysia ini harus dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dulu Artinya setelah bahasa Melayu di Malaysia menjadi suatu bahasa kebangsaan Kemudian orang-orang Melayu Malaysia Atau orang-orang yang ada di Malaysia menggunakan bahasa Melayu Barulah kemudian bahasa Melayu dipromosikan menjadi bahasa-bahasa ke negara lain Namun pada video kali ini Mereka ini sangat Saya melihat ini ada salah satu keirian atau keberatan daripada tiktoker ini Meskipun memang dalam pernyataannya tidak mengatakan demikian Tetapi mereka mengusulkan Tiktoker ini mengusulkan kepada pemerintah Malaysia Agar bahasa Melayu kemudian juga diusulkan Untuk di kawasan ASEAN menjadi Melayu Malaysia-Indonesia Itu usulan mereka Dan menurut mereka pemerintah kerajaan Malaysia ini harus berupaya itu Artinya harus bekerjasama dengan Indonesia Untuk mengupayakan bahasa Malaysia-Indonesia yang nantinya akan mereka promosikan Dan menurut saya memang ini sangat sulit ya Antara bahasa Malaysia dengan Indonesia Kalau dijadikan satu kemudian dipromosikan Ini tentunya bukan saja harapan Malaysia ini tentunya akan nanti ditolak lagi oleh Indonesia Karena memang berbeda Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ini cukup jauh berbeda Jadi kita tidak bisa menyampurkan Kita tidak bisa menyamakan antara bahasa Malaysia-Indonesia untuk dijadikan bahasa ASEAN Bahasa yang mana nanti yang harus ditentukan Nah kalau untuk itu coba kita lihat video dari Saker ya Yang mengusulkan bahwa Pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia Untuk menjadikan bahasa Malaysia-Indonesia untuk di kawasan ASEAN Coba kita dengarkan Saya mencadangkan agar Dato' Syedan Ibrahim dan YP Fahmi Fazil Untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia Untuk menjadikan bahasa Malaysia-Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN Serta pertubuhan dunia lainnya Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO Dan ianya sangat merugikan Malaysia Sebelum ini, kerajaan Dato' Syedan Ibrahim nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN Tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu Mereka nak ada nama Indonesia di situ Meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu Tapi disebabkan politik, ianya ditolak Dan sekarang ini, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia Maka lepas ini, dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia Kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia Untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia-Indonesia Pada saya, ini adalah situasi menang-menang Dan saya yakin, kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha Dengan Kementerian Komunikasi Indonesia Untuk bersama gerakkan usaha Menerbitkan film, drama Malaysia-Indonesia Menggunakan bahasa Malaysia-Indonesia Dan kita pasarkan ke seluruh dunia Sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama Apapun, ini hanya pandangan saya lah Pihak kerajaan pasti lebih tahu Saya mohon agaknya dipertimbangkan saja Nah, saudara itu ya dari tiktoker yang memang sering sekali Membanding-bandingkan antara bahasa Indonesia dengan Malaysia Namun kali ini, tiktoker ini Ya sedikit merasa iri lah dengan Apa yang telah dicapai oleh bahasa Indonesia di UNESCO Karena dengan bahasa Indonesia masuk ke dalam bahasa UNESCO ke-10 Maka lebih mudah bagi Indonesia untuk mengenalkan bahasa itu ke seluruh dunia Kemudian juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia Ke mancanegara, arti ke seluruh badan-badan yang terdapat dalam keanggotaan PBB Berbanding terbalik dengan Malaysia Dengan Malaysia tidak bisa menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa persatuannya Kemudian, mana mungkin Malaysia bisa menjadikan satu bahasa pengantar nomor 2 di ASEAN Makanya, Youtuber ini menyarankan kepada pemerintah kerajaan Malaysia Agar kerajaan Malaysia membuat satu kesepakatan dengan pemerintah Republik Indonesia Untuk menyatakan bahasa Malaysia-Indonesia untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan di kawasan ASEAN dahulu Nah tentunya ini menurut kami yang ini pun mungkin sangat sulit lagi diterima oleh pemerintah Indonesia Karena, kenapa saya katakan di awal tadi Tidak mungkin sama antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu tidak mungkin akan sama Karena memang, meskipun kita berasal dari bahasa Melayu Tetapi kita sudah merombaknya sedemikian berupa Bahkan, sebagian kecil-kecil saja yang masih kita gunakan dalam bahasa Melayu yang ada di dalam bahasa Indonesia Namun, sebagian besarnya ini sudah kita tinggalkan dan kita ganti dengan kuasa kata-kuasa kata yang begitu modern Kemudian juga, ini tentunya akan menganggap kesulitan Kesulitan mana? Artinya, kalau bahasa Malaysia dan Indonesia kemudian dijadikan sebagai suatu bahasa ASEAN Ini tentunya akan membingungkan orang-orang yang kita akan tuturkan Bahasa yang mana yang harus dipakai ini Kembali lagi, nanti akibatnya akan menguntukkan bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia dianggap lebih mudah dari bahasa Melayu yang dipelajari di Malaysia Karena, pertama, bahasa Melayu di Malaysia ini Ini harus ditentukan bahasa dialeknya dulu Dialek mana yang harus dipakai dalam kategori bahasa Melayu ini untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar Nah, kalau Indonesia kan sudah jelas bahasa Indonesia Dialeknya sama, dari Sabang sampai Marokai Orang sama mengucatkan dialek itu Tetapi, untuk bahasa Melayu di Malaysia Ini masing-masing pulau Terutama antara Sabah dan Sarawak Ini berbeda dengan daerah yang berada di Semenanjung Bahasanya Walaupun memang antara orang Sabah dan Sarawak mengerti Tetapi, untuk dijadikan suatu bahasa persatuan Ini harus dipilih bahasa mana yang harus dijadikan Dialek mana yang harus dijadikan sebagai bahasa persatuan di Malaysia Tentunya, ini tidak akan pernah sama dengan bahasa Indonesia Tidak akan pernah menjadi satu antara Malaysia Dan Indonesia sepanjang Malaysia tetap mempromosikan sebagai bahasa Melayu Oke, untuk itu coba kita dengarkan lagi Ada seorang politisi dari Malaysia yang membahas mengenai Kenapa bahasa Malaysia atau bahasa Melayu di Malaysia ini Kemudian tertinggal Karena memang sebagian masyarakat Malaysia ini Lebih mentuankan dari bahasa Inggris Daripada bahasa Melayu Coba kita dengarkan politikus yang berikut ini Seksyen 2 jelas menunjukkan bahawa Di bumi yang nyata Di mana bumi dipijat Disitulah langit dijunjung Tak payah berkias Tak payah berlapik Sebab kita bercakap secara telus dan terbuka Biar semua orang tahu Apa masalah utama kita Kita yang paling teruk Kita bercakap Kita merancukan bahasa Berlaku kerancuan bahasa yang ketara Maksud rancu ialah campuran aduk bahasa Yang tidak seharusnya berlaku Yang paling teruk Perkataan bahasa Inggris Menerima imbuhan bahasa Melayu Kita cuba linkkan Kita cuba connectkan Dari mana datangnya ilmu bahasa ini Inilah pendusta-pendusta bahasa Inilah penderaka-penderaka bahasa Yang kita telah lahirkan Dalam sistem pendidikan kebangsaan kita Selama 60 tahun Kemerdekaan Mana erti kemerdekaan Ini satu bentuk penjajahan Penjajahan dalam bentuk pemikiran Yang akan merosakkan Anak bangsa dan warisan negara Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik Proses yang mendidik kita Supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu Namun kita bayangkan Anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini Mereka Tidak langsung boleh-boleh berbahasa Melayu dengan baik Kita yang rasa mereka ini baik sebenarnya Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu Bagi fakulti undang-undang setiap tahun Jarang sekali pelajar mendapat markab penuh Dalam penulisan bahasa Melayu Kerana kesalahan tata bahasa ketala Penggunaan bahasa Istilah-istilah bahasa Melayu Perkataan-perkataan bahasa Melayu Rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggris Influence Jadi influensi Jurisdiktion Jadi jurisdiksi Participation Jadi participasi Kalau semua boleh terjemah begitu Nation kena jadi nasi Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi Maknanya Ada perkataan yang tak boleh kita ubah Tapi kita ubah Ini yang berlaku Sebab masalah bahasa Melayu ini Ialah masalah jati diri kita Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai Satu bahasa Satu alat Satu medium Satu wadah Satu wahana Tapi kita berbicara Bahasa Melayu ini sebagai Satu alat jati diri Anak bangsa Kalau kita nak menyatukan bangsa Kita menggunakan bahasa Sebagai alat perpaduan Saya daripada sekolah kebangsaan Saya orang Felda Saya fasil berbahasa Melayu Kerana bahasa Melayu Bahasa kebangsaan saya Di rumah Saya menggunakan bahasa Ibunda Bahasa Tamil Di rumah Saya menggunakan bahasa Tamil Anak-anak saya Fasil berbahasa Melayu Bagi saya ini paling penting Kalau kita bangga Kita boleh bercakap Bahasa Inggris dengan baik Kita sepatutnya Malu dan hina Kerana tak boleh bercakap Bahasa Melayu dengan baik Minta maaf Kita yang bangga Anak saya boleh bercakap Bahasa Inggris dengan baik Bangga Ya Bolehkah bercakap Bahasa Melayu dengan baik Jika tidak Sepatutnya Buang negara Bagi saya Minta maaf Ya itu saudara Salah satu penjelasan Dari Politikus Ya Malaysia Yang Mereka menganggap Bahwa Bahasa Melayu Di Malaysia ini Ini tidak Terlalu dihargai Oleh masyarakat Malaysia Dimana Bahasa-bahasa Melayu Yang dikuturkan oleh Orang Malaysia Masih bercampur Baur ke dalam Bahasa Inggris Jadi Mereka Pembicaraannya Sehari-hari itu Meskipun ada Sedikit bahasa Melayu Tapi kemudian Ada dicampur Baurkan dengan Bahasa Inggris Makanya inilah Yang menjadi Kesulitan Malaysia Untuk Bisa menyatukan Warganya Atau masyarakatnya Secara Kebangsaan Rumahnya Rasa nasionalisme Kebangsaan pun Mereka akan Mengalami kesulitan Nah kalau kita ketahui sendiri Kalau mereka Menuankan Bahasa Inggris Kemudian mereka Menganggap bahwa Bahasa Inggrisnya Berasal dari Bahasa Melayu Iya memang betul Tetapi Jangan lupa Bahasa Inggris pun Tidak serta-merta Itu adalah Milik Inggris Kita tahu bahwa Jaman Anglo-Saxon Bahasa Inggris ini Ini berasal dari Bahasa Germanic Dan Bahasa Perancis Jadi ada Percampur Bauran Antara Koloni-koloni Inggris Di sana itu Yang Bercampur Antara Bahasa Germanic Dengan Bahasa Perancis Nah kemudian Bahasa Germanic Dan Bahasa Perancis Ini diramu Sedemikian rupa Menjadi Bahasa Inggris Jadi Tidak salah Kalau kita Menggunakan Bahasa Indonesia Yang berasal dari Bahasa Melayu Yang kemudian Kita ramu Dan kita Rubah menjadi Bahasa Indonesia Makanya itu Berbeda Berbeda Dengan Bahasa Aslinya Dengan Bahasa Melayu Kemudian juga Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Terdiri asal dari Bahasa Germanic Dan Bahasa Perancis Maka Bahasa Germanic Dan Bahasa Perancis Tidak lagi Dikatakan sebagai Bahasa Inggris Ya seperti itu ya Jadi mereka Menggunakannya Dengan nama baru Yaitu Bahasa Inggris Dengan Model kata Yang berbeda Dengan Bahasa Germanic Dan Bahasa Inggris Nah mereka Menyebutnya Sebagai Bahasa Inggris Tidak lagi mereka menyebut Itu Bahasa Germanic Itu Bahasa Perancis Tidak Ya seperti juga Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa dari Bahasa Melayu Yang kemudian Dirombak sedemikian rupa Penambahan Ribuan Ratusan Kosa kata Dari Bahasa Melayu Kemudian menjadi Bahasa Indonesia Maka tidak lagi Dinyatakan sebagai Bahasa Melayu Sama seperti Juga dengan Bahasa Inggris Jadi Inilah yang harus Dimengerti oleh Orang-orang Malaysia Ya Kenapa Bahasa Indonesia Begitu populer Sama seperti Dengan Bahasa Inggris Begitu sudah dilakukan Perombakan Sedemikian rupa Bahasa Inggris ini Kemudian populer Ke seluruh dunia Nah kita Sebagai Bahasa Indonesia Sebagai Bangsa Indonesia Yang menggunakan Bahasa Indonesia Yang setelah Meramu Bahasa Melayu Kemudian menjadi Bahasa Indonesia Nah inilah Mulailah kita Untuk tahun ini Mempromosikan Bahasa Indonesia Ke seluruh dunia Arti tidak lagi Kita membawa-bawa Bahasa Melayu Sehingga apa Perubiannya Untuk Malaysia Pertama Malaysia Akan tertinggal Dari Penyebaran Dari Bahasa Melayu Karena memang Pertama di negara Itu sendiri Bahasa Melayu Yang dijadikan Bahasa Pengantar Di Masyarakat Malaysia Ini tidak Populer Tidak Sepopuler Seperti Halnya Dengan Bahasa Indonesia Nah Jadi itu saja Tanggapan Kami Atas Dua Narasumber Tadi Saya ambil Dari Atatua Media Silahkan Bila mana Anda memiliki Pendapat lain Dan pengetahuan Lain Tentang ini Silahkan tulis Di kolom Komentar Di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh